Intro Dilansir dari republika.co.id Sri Mulyani mengatakan pelemahan rupiah positif untuk APBN Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan memberikan dampak positif pada APBN Dalam RAPBN 2019 disebutkan setiap pelemahan RP100 per dolar AS Dapat memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp900 miliar hingga Rp1,5 triliun Jadi secara nitunya akan positif dalam APBN Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati dalam rapat kerja badan anggaran DPR RI bersama pemerintah Dan Bank Indonesia di Jakarta selasa 4 September Meski begitu kata Sri pemerintah tetap memberikan perhatian pada keseluruhan perekonomian Terkait dampak pelemahan kurs rupiah Oleh karena itu ia menegaskan pemerintah tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam upaya stabilisasi rupiah Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan AS Kolani menjelaskan Kenaikan kurs akan menambah pendapatan negara dari sisi penerimaan yang berkaitan dengan valuta asing Penerimaan tersebut seperti bea masuk, bea keluar dan penerimaan dari sektor migas Dari komponen itu potensi kenaikan penerimaan itu lebih tinggi dibandingkan potensi kenaikan belanjanya Makanya kita masih mendapatkan surplus ujar Askolani Salah satu manfaat yang didapatkan kata Askolani defisit APBN akan menjadi lebih baik Dan kebutuhan pembiayaan melalui utang pun bisa berkurang Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dalam pekan ini Dolar terus menguat hingga mendekati Rp15.000 per dolar AS pada selasa 4 September Kurs rupiah ditutup di atas Rp14.900 per dolar AS Terima kasih telah menonton!